bagus buat hiasan akwarium assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana ini kabarnya sobat healing jumpa lagi dengan kita dolan bareng di video kali ini kita akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu pantai di kecamatan 10 kabupaten banggalan tepatnya di pulau madura yaitu pantai tengket buat sobat healing yang baru gabung jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman yang lainnya ikuti terus perjalanan kita yuk setelah kita menyeberangi jembatan suramadu kita ke arah jalan raya bangkalan sampang setelah ada pertigaan kita ambil ke kiri ke arah bangkalan kota kita menggitu jalan dan sekitar 15 menit dari pertigaan pertama tadi itu ada pertigaan lagi terus kita ambil ke arah kanan nah di pertigaan depan ini kita nanti ambil ke arah kanan ke arah kecamatan kelampis terus ke kecamatan 10 kalau ke kiri itu ke arah pelabuhan kamal atau pelabuhan penyeberangan surabaya dan madura sekitar 40 menit dari pertigaan tadi itu kita sudah sampai di gerbang pantai tengket jadi total perjalanan dari jembatan suramadu ke gerbang pantai tengket ini sekitar satu jamannya teman-teman dan perlu teman-teman ketahui kalau pantai tengket ini letaknya di belakang kampung daerah sini sendiri teman-teman jadi jalannya ya kayak gini kayak melewati kampung-kampung gitu mobil juga bisa masuk kok pantainya sudah kelihatan teman-teman sekarang kita menuju ke gerbangnya untuk bayar tiket masuk jadi teman-teman karena memang sekarang airnya masih belum surut atau masih pasang ini teman-teman aku suruh jalan-jalan untuk ngetes ke dalam mana ini galannya ternyata masih aman cuma seukuran mata kaki teman-teman jadi ini langsung aku gas motornya sekarang kita lanjut lagi menuju loket tiket masuk masuknya pantai tengket ya teman-teman barusan motorku sedikit nyelewat teman-teman dengan nyelewat teman-teman karena medannya masih kayak berpasir ya teman-teman jadi kalau tengket disini hari hati nah teman-teman kita sudah sampai di pantai tengket tadi bayarnya itu cuma 5000 all-in motor dan orangnya teman-teman murah banget pokoknya buat teman-teman yang ke madura jangan lupa mampir ke pantai tengket sekarang kita akan coba nge-review beberapa tempat spot-spot yang ada di pantai tengket ini sendiri teman-teman tetap ikuti kami jangan di skip di bagian sebelah kanan ini sendiri teman-teman ada ayunan ada spot foto kayak dekor-dekor pernikahan teman-teman silahnya apa ya krep ya atau apa gitu ya dan di bagian ujung ini sendiri teman-teman ada meja kursi pantai jadi buat teman-teman yang datang kesini bisa makan dan minum langsung view nya itu pantai tengket oke teman-teman setelah kita melihat bagian sisi kanan pantai tengket sekarang kita akan melihat bagian sisi kirinya kira-kira ada apa saja tetap ikuti kita di dolan bareng oh iya teman-teman buat teman-teman yang datang kesini jangan khawatir buat kepanasan karena disini disediakan banyak kayak gubuk-gubuk gitu teman-teman jadi dari ujung kanan tadi sampai di ujung kiri nanti itu banyak disediakan tenda atau gubuk buat teman-teman beristirahat bareng keluarga yang lain di bagian sisi kiri sendiri ini teman-teman atau tepatnya di kanan tenda ini banyak juga spot-spot foto buat teman-teman yang datang kesini untuk ombaknya ini sendiri teman-teman gak terlalu besar jadi masih bisa buat mandi tapi tetep jaga diri ini ada kursi teman-teman aku mau coba duduk di kursi ini dan kursi ini langsung jatuhnya ke air pantai ini sekarang kita mau lanjut nge-review di sebelah kiri teman-teman kira-kira di bagian sisi kiri ini makin kesini makin ada apa saja teman-teman disini masih sama kayak yang tadi masih ada gubuk atau tenda-tenda itu buat teman-teman kesini tapi untuk spot-spot foto disini udah jarang ada teman-teman ini kayaknya di bagian ujung kiri dari apa namanya ujung kiri di pantai ini tapi itu pantainya masih panjang sekitar 500m sekarang aku mau ngajak teman-teman buat nyari karang-karang yang sudah mati di pinggiran pantai teman-teman buat hiasan aquarium air laut nah di sepanjang pantai ini teman-teman dari ujung kanan sampai ujung kiri ini terdapat banyak karang-karang yang sudah mati teman-teman ini di balik semak-semak ini ada karang yang bagus lumayan buat aquarium di rumah kita bawa dan di bagian sini tuh udah gak ada tenta atau gubuk jadi di sepanjang pantai ini aku coba menyusuri dapat apa aja disini tapi kebanyakan disini tuh apakah karang sudah mati buat teman-teman yang datang kesini tetap jaga kebersihannya teman-teman karena hampir di sisi pantai ini dari tadi kita menemukan kayak sampah berserakan jadi tetap jaga kebersihan sampah di pinggulin atau dibuang di tempat sampah karena sayang banget teman-teman kalau pantai sebagus ini masih dicembarin dengan sampah-sampah nah ini apa teman-teman kayak karang laut tapi kayak kayak empuk gitu kayak spawn atau apa ini namanya setelah ini aku juga nemuin karang bagus buat aquarium langsung kita bawa aja ya langsung kita bawa aja ya demikian perjumpaan kita kali ini ya teman-teman terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman yang lainnya sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax